Alhamdulillah 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 Di malam hari ini kita masih sempat Mendengarkan ilmu dan membaca ilmu bersama Kitab yang akan kita baca adalah Kitab Tafsir Jalalen Pasnya surat Al-Baqarah Pasnya surat Al-Baqarah Cerita tentang perjalanan Hidup Nabi Samuel Bersama tentara-tentara Raja Tolud yang ingin Menaklukkan tentara Orang kafir Dari bangsa Amalikah Yang dipimpin oleh Raja Jalut Mudah-mudahan ilmu Yang akan kita baca ini jadi ilmu yang Manfaat Barokah Alhamdulillah 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 Hai Maring Allah wahuw utawi nahar Binal urduni ikuin dalam artan antarani negara Jordan wapalestina lan negara Palestine paman moko utawi sabanewong syaribai kulam monongombi sobaman minuh sangking nahar Ayyimin ma'ih tegesi sangking Banyuni nahar valaisa ma'kara faonok sobaman miniku setengah inksun Ayyimin adba'ih tegesi kus setengah bira-bira pengikut inksun waman utai sabanewong lam yat'am ikulamun ora nyicipi sobaman hu ing nahar ayyadzukkohu tegesi orang nyicipi sobaman hu ing nahar fa inno moko sa'duni malam yat'am miniku setengah pengikut inksun ila angin man wong utarofa kang nyiduk sobaman kang nyawuk sobaman hurfatan kelawan sakcawuan bilfadhi wadhomi biya dikelawan nganggu tanganiman fakta fa moko ngalap cukup sobaman biha kelawan hurfatan walam yasid lanora ngelebih sobaman lanora nambai sobaman alaiya ingatasi hurfatan fa inno moko sa'duni malam miniku setengah pengikut inksun basaribu moko podongom bi sobaman junut minhu sangking nahar lama wafu dalam ari kalanit nekani sobaman junut ing nahar bikas rotin kelawan nyiduk kang akeh ila angin kolilan golongan setitik minhum sangking junut fakta fakta soru moko ngalap cukup soboh kolilan minhum alal hurfatan ngatasi sakcawuan sakchiduan titik ruwiat dan riwiatakan opo annaasak tunai hurfah kafat iku nyukupi apa hurfah hum ing junut li syur bihim kanggu kanggu ngumbini junut wadhawa bihim lanbirapiroro jokoyoye junut wakanulan onok sopo junut salasa miatin iku telungatus wabit adha ashrin lan punjul sepuluh rojulan apani wong lanangi telungatus telulas maksudnya telungatus punjul sepuluh telungatus telulas falamma jawazah moko yang dalam hari kalani ngelewati sopo yang dalam hari kalani ngelewati huing nahar huwa sopo rojotolud waladina amanu lanwong wong amanu kang podoh iman sopo alladina ma'awin dalam serta ni tolut wahum utawi alladina amanu ma'ah alladina ikuang akeh iktasur kang podoh ngalap cukup sopo alladina alal hurufa ingatasi sakcawu an ngumbih kalu ngucap sopo alladina syaribu alladina syaribu wong wong kang podoh ngumbih lah ora onok tokota apa kekuatan iku mawujud aiku watalana kaduwe kita aliyah main dalam dino iki bijaluta kelawan merangi rojo jalut wajunu dihilang piro piro bolo tentoroi jalut wajah bunuh wajah bunuh wajah bunuh lan podoh lecik sopo alladina syaribu walam yuja wizu lan ora gelem ngelewati sopo alladina syaribu huing nahar huwa ngujab alladina sopo wong akeh yadununa kan podoh yakin kang podoh nyono sopo alladina ayyuki nuna kan podoh nyakinakan sopo alladina annaum yang yadununa yadunnun mulaku iku bakal ketemu alohi ing Allah bilbahti in dalam dino tangi sangking kubur Wawum utawi alladina yaudununa annaumulakulloh Alladina ikuwong akeh Jawa sukang podong ngelewati Sopo alladina huing nahar Ngucap Yang ucapan kam Pirang-pirang Kam pirang-pirang Kata-kata kam khobar Riyatun ngebongso khobar Bimakna kasir Kalawang nganggu makna akeh Kam pirang-pirang min fiadin Utawi pepantan Utawi golongan ai jama'atin Tegesik jama'ah Kolilatin kang setidik Wulabat kang Biswa ngalahakan Sopo fiatin kolilah Fiatan ing pepantan kasirotan kang Akeh biiznillah Lawan sebab izini Allah Ai biirodati Tegesik kelawan kerasani Allah Wallah utawi Allah Maikun dalam sertaani aswabirina Biro-biruang kang sabar Bil'auni Kelawan bitulungi Allah Wan nasri tegesi pertolongani Allah Insya Allah kurang satu episode lagi Satu pertemuan lagi Hatam cerita tentang sejarah Nabi Samuel bersama Raja Tolut Bersama tentara-tentaranya Untuk menaklukkan penjajah dari kaum Amaliko Yang dipimpin oleh Raja Jalut Yang mana mereka sudah mendapatkan peti kemarin Peti ajaib Yang dulunya pernah dirampas oleh golongan Raja Jalut Jalut kemudian Dibawa oleh malekat Malekatnya Allah Dibawa terbang Sampai di hadapan Raja Tolut Sehingga semua orang Bani Israel yakin Kalau ternyata yang dipilih jadi Raja Untuk mereka adalah Tolut Mereka awalnya tidak mau Karena Tolut bukan keturunan dari Raja Dan bukan pula keturunan dari Nabi Bahkan dia punya profesi yang hina Di mata mereka Yaitu menjadi tukang penyamak kulit Dan tukang pengembala kambing Sehingga mereka tidak langsung percaya Untuk membuktikan Dan untuk membuat hatinya mereka percaya Baru Nabi Samuel berdoa kepada Allah Kalau kalian ingin percaya Kalau Tolut lah Yang jadi Raja untuk kalian Nanti peti itu tanpa perlu kalian ambil Peti itu terbang sendiri Dibawa oleh malekat-malekatnya Allah Siapa diantara kalian Yang didatangi peti itu Peti itu langsung turun di depannya Berarti dia lah yang jadi Raja Setelah peti itu terbang Dari negeri Palestine Menuju Israel Turunnya dari langit Turunnya langsung di depan Tolut Nah gitu Di dalam peti ini kemarin dijelaskan ya Di dalam peti ini isinya apa Isinya lembaran kitab Taurat Isinya ada makanan manawasalwa Isinya ada tongkatnya Nabi Musa Ada sandalnya Nabi Musa Bahkan ada surbanya Nabi Harun Nabi Harun ini adik kandungnya Nabi Musa Dan di dalam peti ini ada gambar Semua fotonya para Nabi Nabinya Allah yang jumlahnya 124.000 Nabi Dan di dalam peti ini ada foto Dalamnya Nabi Muhammad SAW Dan fotonya Nabi Muhammad di saat Ngimami sholat sahabat-sahabatnya Dan ada foto sahabat-sahabatnya Nabi Jadi semua sahabatnya Nabi Fotonya gambar wajahnya ada di dalam peti itu Dari situ kemudian Karena di dalamnya banyak monumental Orang soleh Asharus sholihin Peninggalan-peninggalan orang soleh Jadi peti itu bisa barokah Yang punya barokah bukan peti itu Tapi yang punya barokah adalah Allah Gara-gara kita tafa'ul tabaruk bi'asari sholihin Akhirnya hal yang nempel ke orang soleh Itu memberkati kita Barokah Allah titipkan di barang itu Gara-gara barang itu pernah nempel ke orang soleh Ya gitu Sampai punya Mbah Wali Dulu Mbahnya Sampai punya sajadah Sajadah yang dipakai sholat Lalu sajadah dikenang Ditempati sholat Ini insya Allah barokah Kehusuhan sholatnya insya Allah sama kayak Mbah-mbahnya Kayak gitu namanya tabaruk bi'asari sholihin Makanya diteliti bahasanya Al-Quran Bukan peti itu yang hebat Bukan peti itu yang ajaib Fihi di dalam peti itu Sakinatun mirrabikum Punya ketenangan Punya kesejahteraan Punya keberkahan Yang datang dari Tuhan kalian Bahasanya Allah di Al-Quran bukan yang datang dari peti itu Barokai Tapi barokai itu datang dari Tuhan Gara-gara apa? Gara-gara peti ini ada peninggalan orang soleh Itu perlu diteliti Bahasanya Jadi dalil majang foto para ulama di situ Ketika peti sudah berada di depan Raja Toulut Akhirnya semua Bani Isra'i percaya dan yakin Ternyata orang yang terpilih menjadi raja Untuk mereka adalah Toulut Karena selama ini mereka tidak tahu Dan tidak sadar Kalau Toulut adalah keturunan Keturunan Nabinya Allah Yaitu Nabi Banyamin Adik kandung Nabi Yusuf bin Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim Sedang Nabi Samuel Keturunan dari Nabi Lawe bin Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim Nabi Lawe kakaknya Nabi Yusuf Nabi Yusuf kakaknya Nabi Banyamin Kayak gitu Jadi Toulut nampak mulai kecil Kayak orang hina Kayak bukan keturunan orang terhormat Padahal kalau ditelusuri silsilah nasabnya Darahnya nyambung kepada Nabi juga Nabi Banyamin Nabi Banyamin ini satu ibu Dengan Nabi Yusuf Sedangkan Nabi Lawe Beda ibu dengan Nabi Yusuf Kayak gitu Setelah mereka mulai percaya Akhirnya Toulut Ketika mereka mulai percaya Melihat Melihat peti yang dibawa oleh malekat yang berada di angkasa kolong langit dan bumi Melihat semua Sampai peti itu ada di depan Toulut Baru mereka sadar Bani Israel mengakui bahwasannya Toulut Orang yang dibilih oleh Allah jadi raja untuk mereka Wata Sara'u ilal jihad Pada akhirnya Bani Israel mau bersegera Diajak perang memerangi tentara penjajah Yaitu dari bangsa Amalikoh yang dipimpin oleh Raja Jalut Bedanya Jim sama Tok Kalau yang Toulut Itu Yang merajai orang beriman Kalau Jalut Yang merajai orang kafir Seperti Jim Pemuda-pemuda Bani Israel Dipilih pemuda perkasa Yang kekar Yang diantara keretaria yang pantas jadi raja disini Pemuda-pemuda yang tidak punya kesibukan duniawi Pemuda-pemuda yang tidak punya kesibukan duniawi Kesibukan duniawi atau punya profesi pekerjaan Ngatur anak, ngatur istri Pemuda-pemuda yang terpilih Menjadi tentaranya Raja Toulut Itu dipilih sejumlah seba'ina alfan 70 ribu pemuda Baik yang sudah nikah maupun yang belum nikah Yaitu orang-orang yang tidak punya kesibukan duniawi Tidak jadi pemimpin Tidak jadi Pak RT, Pak RW, Kepala Desa Tidak punya kesibukan dunia Keretarianya sebi'apa? Lianna wukana La yakhudu mangkana Alehi bina'un lam yatim Toulut tidak mau melantik Tentara Dari golongan orang-orang yang Tidak punya keperibadian yang sempurna Diantara orang yang tidak dipilih menjadi tentara itu Orang yang menikahi perempuan Tapi perempuannya tidak disetubuhi Ini tidak dipilih menjadi tentara Berarti ini tidak punya gairah Nikah tapi tidak mau bersetubuh Nanti yang pertama orang yang tidak dipilih Tidak masuk kategori atau kriteria Pantes jadi tentara Dari 70 ribu ini Itu orang yang di sisinya Punya bangunan yang tidak sempurna Maksudnya Punya hubungan yang tidak sempurna Punya keperibadian yang tidak sempurna Ini tidak dipilih jadi tentara Inti mau ikut perang Terserah Diajak yang mau Tidak diajak tidak apa-apa Tidak punya keperibadian jelas Mau perang benar apa tidak Tidak wis Tidak diajak kalau begitu Mau ikut perang apa tidak Terserah wis Kalau dipele ya saya ikut Tidak dipilih tidak apa-apa Orang yang mempunyai keperibadian yang tidak sempurna Yang tidak jelas Tidak dipilih Yang kedua Ada pemuda yang menikahi wanita Tapi tidak mau menyetubuhinya Berarti tidak punya hasrat Kalau sudah tidak punya hasrat Dia tidak punya Gairah semangat Jiwa sebagai jiwa pejuang Atau pahlawan Tidak pantas Tidak dipilih Yang ketiga Orang yang tidak dipilih Orang yang punya kesibukan bisnis Berdagang Itu tidak dipilih Yang sibuk dengan urusan kerja Bisnismen Punya niaga Punya ladang sawah Sibuk dengan sawahnya Tidak diangkat jadi perang Jadi tiga kriteria Tidak masuk kategori Dipilih jadi tentara Orang yang mempunyai keperibadian tidak sempurna Tidak jelas Orang gila Anak kecil Itu tidak dipilih Yang kedua Orang yang menikah Tapi tidak mau menyetubuhi istrinya Terus yang ketiga Orang yang punya kesibukan Dagang atau bisnis Itu tidak dipilih jadi tentara Setelah direkrut tentara itu Diseleksi Jumlahnya Akhirnya yang masuk kategori tentara Itu 70 ribu pemuda Termasuk diantara tentara itu Adalah Aisyah Ada nama tentaranya Raja Tolut Ini namanya Aisyah Aisyah itu siapa? Aisyah itu bapaknya Nabi Daud Nabi Daud pada saat itu Masih kecil Usianya perkiraan 7 tahun 7 tahun Masih belum jadi Nabi Nabi Daud itu siapa? Bapaknya Nabi Suleiman Nah itu Di antara tentara Raja Jalut itu Dan Ada 70 ribu Di antara yang termasuk Nabi Samuel Masuk kategori 70 ribu ini termasuk Raja Tolutnya sendiri Itu Raja Tolut Karena ya Pemuda Termasuk kategori pemuda Di antara tentara itu Ya ada Aisyah Bapaknya Nabi Daud Yang pada saat itu Nabi Daud masih kecil Nanti episode berikutnya Diceritakan dengan detail Yang penting Saya singgung Di dalam Di antara tentara 70 ribu itu Ada di antaranya Anak muda Yang kelah akan Dijadikan Nabi Daud Yang kita kenal dengan Nabi Daud Jadi Bapak sama anak Ikut Masuk kategori Tentara Ada yang berpendapat Bukan 70 ribu pemuda Malah tentaranya Sama Nuna Alvan 80 ribu Ada pula yang berpendapat Mi'atu Alvin Wa Ishrun Alvan Ada 120 ribu Jadi ada yang berpendapat 70 ribu Jumlah tentaranya Ada yang berpendapat 80 ribu Ada yang berpendapat 120 ribu Bukan jumlah sedikit Kita lihat Yang hadir acara Hall 20 ribu Banyaknya segitu Misalnya ikut perang Gimana Ini jumlahnya 70 ribu Betul-betul Pasukan besar Sedang tentaranya Raja Jalut Jumlahnya Lebih besar Dua kali lipat Bahkan 30 lipat Tiga kali lipat Dari tentara Orang beriman Jumlahnya Lebih besaran lagi Karena apa Raja Jalut Menguasai 40 negara Sekitarnya Jadi dia merekrut Tentara Perwakilan Dari negara-negara Jajahannya Jadi jumlahnya Yang jelas Lebih besar Dari tentara Raja Jalut Pada saat itu Raja Jalut Masih satu negara Sedang Raja Jalut Sudah 39 negara Gabungan Gabungan Uni Soviet Itu Kalau sekarang Nato Nato itu Berapa negara 30 negara Nato Kayak gitu Gabungan Kalau Uni Soviet 15 negara Sekarang Pecah jadi 15 negara Termasuk Rusia Ukraina Armenia Uzbekistan Azerbaijan Tajikistan Turkmenistan Termasuk itu Terus Tiga negara Baltik Termasuk Georgia Cenghia Itu Pecahan-pecahan Uni Soviet Yang dulu Satu negara Negara besar Yang diibukotai Moskow Tempatnya Di Rusia Sekarang Jadi 15 negara Tempat tinggal Raja Jalut Raja Jalut Balama Fasola Tolud Biljunud Min Baitul Magdis Ketika Tentara Sudah Terhimpun Terkumpul Sudah Direkrut Jumlahnya 70 ribu Menurut Satu Riwayat Berangkat 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 dari Di sekitar Masjid 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 Laksoy Itu Ada Makam-makam Nabi Ada 70 Nabi Yang pernah Dibunuh oleh Kaum Bani Israel Termasuk Nabi Zakaria Nabi Yahya Dan Yang lain Dan di Sekitar Masjid Laksoy Ada Guanya Ashabul Kahfi Di Palestina Itu Juga Ada Tembok Ratapan Tembok Ratapan Itu Diyakini Oleh Orang Yahudi Menjadi Tempat Ziarah Mereka Yang Mereka Yakini Di Balik Tembok Di Balik Layar Ada Tuhan Kalau Doa Mustajab Disitu Langsung Terkabul Makanya Di Perebutkan Sampai Sekarang Israel Sama Gaza Palestina Perang Gara-gara Rebutan Momen Bersejarah Monumental Bersejarah Disitu Ada Monumental Berupa Bet Tempat Kelahiran Nabi Isa Al-Masih Disitu Ada Masjidil Aqso Disitu Ada Gua Ashabul Kahfi Disitu Ada Tembok Ratapan Kalau Datang Ke Tembok Ratapan Biasanya Orang Yahudi Yahudi Itu Ya Dibaca Kalimat Zahadat Yahweh Eloheno Yahweh Ehod Yahweh Eloheno Yahweh Ehod 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 Itu Ahad Ahad Artinya Esa Berarti Mereka Meyakini Kalau Tuhan Itu Satu Ahadun Ahadun Satu Bahasa Israel Ehod Bukan Ahad Muhammad Muhammad Ehod Reng Reng Miring Ahad Ahmid Reng Miring Reng Miring Ketika sudah Berangkat Ketepatan Cuaca Di Kota Al-Qudsi Atau Di Betul Magdis Pada Saat Itu Sangat Panas Wata Labu Min Hulma Akhirnya 70.000 Tentara Ini Memohon Kepara Raja Tolud Wahai Raja Tolud Mintakan Kami Air Kepada Allah Pertemukan Ini Perjalanan Jauh Ini Dari Israel Menuju Palestina Perjalanan Jauh Mohon Kepada Allah Kasih Petunjuk Biar Kita Nanti Di Tengah Jalan Akan Menemukan Air Yang Segar Kami Sangat Haus Nabi Samuel Dan Raja Tolud Menjawab Nabi Samuel Jadi Penasehat Raja Ulama Umar Raja Tolud Katanya Raja Tolud In Allah Mubadalikum Binahar Sesungguhnya Allah Memberikan Ujian Kepada Kalian Memberikan Eksperimen Uji Mental Uji Iman Kalian Dengan Sebuah Bengawan Sebuah Sungai Tujuannya Apa Allah Nguji Sungai Nanti Di Tengah Jalan Kita Akan Menjumpai Sungai Yang Segar Tapi Sayang Allah Nguji Kita Allah Melarang Kita Menikmati Setegu Air Pun Secuil Air Pun Setetes Air Pun Dari Sungai Itu Jangan Sampai Ada Yang Minum Kok Itu Namanya Tujuan Tujuan Apa Allah Nguji Kalian Dengan Sungai Yang Segar Itu Tujuan Biar Tahu Mana Di Antara Kalian Betul Orang Yang Mut Atau Orang Yang Asi Mana Di Antara Kalian Yang Betul Taat Kepada Perintah Allah Imannya Kuat Imannya Tebal Dengan Orang Yang Imannya Tipis Orang Yang Durhaka Kepada Allah Tujuannya Ngetes Kalian Nguji Kalian Mana Di Antara Kalian Yang Imannya Kuat Dan Imannya Yang Lemah Biar Ada Bedanya Berarti Kalau Yang Berani Minum Itu Imannya Lemah Berarti Yang Tidak Minum Sama Sekali Itu Imannya Kuat Berarti Dia Yang Betul Betul Taat Kepada Perintah Dan Jawi Larangan Allah Yang Berani Minum Itu Berarti Dia Imannya Tipi Selemah Itu Tujuannya Allah Mereka Taruhannya Iman Dan Eman Kalau Betul Betul Iman Takut Mencicipi Air Itu Betul Eman Pasti Minum Sungai Itu Tempatnya Dimana Wahua Al-Urdun Wal-Palestin Wahua Bainal Ur-Dun Wal-Palestin Sungai Itu Tempatnya Ada Di Antara Negara Jordan Yordania Dan Negara Palestina Apa Sungai Itu Sekarang Terkenal Dengan Danau Tiberias Sekarang Terkenal Dengan Sebutan Danau Tiberias Danau Tiberias Itu Merupakan Danau Yang Wilayahnya Diliputi Oleh Negara Jordania Palestina Syria Dan Lebanon Tapi Sayang Sumber Mata Airnya Dikuasai Oleh Orang Israel Tempatnya Diliputi Oleh Jordan Oleh Lebanon Oleh Syria Dan Palestine Tapi Sayang Dikuasai Oleh Israel Sumber Mata Air Israel Satu-satunya Dari Situ Orang Israel Mandi Minum Cuci Pakaian Ini Dari Situ Semua Kalau Danau Tiberias Sat Maka Tanda-tanda Dajjal Akan Keluar Di Muka Bumi Itu Tanda-tandanya Karena Sungai Baesan Sudah Sungai Baesan Kebun Kurma Baesan Sudah Tidak Berbuah Lagi Tanda-tandanya Itu Kalau Sungai Efrat Sudah Asat Terus Kebun Kurma Baesan Sudah Tidak Berbuah Tinggal Satu Sekarang Tinggal Satu Tanda-tanda Muncul Jatan Kalau Sudah Danau Tiberias Sat Ini Dajjal Akan Keluar Dari Rantai Untuk Sementara Dia Hanya Ngirim Antek-antek Saja Kekuatan Mejid Saja Mempengaruhi Orang Biar Maksiat Biar Dia Durhaga Kepada Orang Tua Biar Istri Durhaga Kepada Suaminya Biar Murid Durhaga Kepada Gurunya Biar Anak Durhaga Kepada Orang Tuanya Termasuk Fitnah Dajjal Kalau Sudah Sat Semua Itu Nanti Akan Muncul Gunung Emas Ketika Sudah Muncul Gunung Emas Semua Orang Barat Itu Akan Berperang Konflik Rebutan Gunung Emas Mereka Yang Ikut Datang Kesitu Mereka Mati Kafir Masuk Neraka Semua Jadi Ketika Besok Ada Gunung Emas Kita Jangan Ikut Ikut Datang Kesitu Maka Disitulah Ada Fitnah Dajjal Besar Mereka Akan Jadi Antek Antek Dajjal Dan Mereka Akan Masuk Neraka Semua Yang Rebutan Gunung Mas Ini Perlu Saya Ungkit Karena Sekarang Akhir Zaman Kalau Disini Tidak Dijelaskan Masalahnya Disini Di Kitab Nya Lanjut Ke Cerita Raja Tolud Lagi Raja Tolud Berpesan Kepada 70.000 Para Tentaranya Barang Siapa Yang Berani Mencicipi Satu Teguh Air Barang Siapa Yang Berani Minum Maka Dia Bukan Pengikutku Barang 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 Siapa Yang Tidak Mencicipi Sama Sekali Berarti Dia Termasuk Golonganku minum sama sekali atau minumnya hanya satu teguh air saja, dia masih golonganku asalkan tidak mau nambah satu teguh lagi, cukup gelekan, minum secahuan tangan diminum, itu masih dimaafkan oleh Allah kalau sudah nambah lagi karena seger itu sudah bukan golongan, ini banyak, buktinya ketika mereka yang berani mencicipi langsung badannya lemes, tidak semangat perang, setelah seger sementara, langsung lemes langsung imannya hilang langsung pulang, tidak jadi ikut perang merasa kecapekan adhan nahar sungai ini bagin yajri ilal an binal khalil wal huzza sungai ini sampai sekarang mengalir antara tanah khalil dan tanah huzza huzza ini gaza sekarang gaza palestina sampai sekarang ngalir masih setelah ini enak ngalir lagi kalau sudah enak ngalir jajal sudah keluar saat ini kan kehausan mereka setelah di perjalanan mereka menjumpai sungai tersebut yang dimaksud oleh Allah rasaribu minhu akhirnya semua bala tentara raja tolut mencicipi air itu lama wafu bikathroh ketika mereka datang kepada sungai itu minumnya dengan minum banyak ila khalilam minhu kecuali segolongan kecil sebagian kecil dari tentara raja tolut yang tidak mau minum fakta soru ala lurfa golongan kecil ini hanya mengambil cukup satu teguh air saja ruya anha kafat hum lisur bihim wadawabhim dari segarnya air tersebut satu teguh airnya kok seandainya dibuat minum sendiri dan dibuat minum semua binatang yang dia miliki cukup dari saking segarnya minum satu tetes itu sudah menghilang kerasa dahaga kok seandainya ngambil satu teguh terus dibagi rata untuk dirinya sendiri dan untuk semua binatang yang dia piara itu cukup untuk kuda yang mereka pakai berperang itu cukup kok seandainya ngambil satu teguh saja satu caw air saja itu diminum sendiri jadi satu tetes terus dikasihkan binatangnya cukup dari saking segarnya air kayak air surga gitu wakanu salah satan wabid a'as ratarajulan yang minum hanya satu teguh air saja itu jumlahnya 313 jadi yang lolos yang lulus dengan ujian Allah cuma 313 orang yang lain dari 70 ribu tentara bahkan ada yang bilang tadi 80 ribu tentara dan bahkan ada yang bilang 120 ribu semuanya tidak lulus dari ribuan orang itu yang lulus cuma 313 tidak sampai seribu jumlahnya persis kayak kemarin tentara perang badar kayak persis tentara kayak jumlahnya para rasul semua walinya Allah kalau di kitabnya Habib Zain bin Semid bin Ibrahim di kitab Fawaitul Muhtara dijelaskan semua walinya Allah yang masih hidup di seluruh dunia itu jumlahnya tidak pernah kurang bahkan tidak pernah lebih dari hitungan 124 ribu Nabi 124 ribu wali yang masih hidup setiap periodenya ada wali yang modelnya kayak Nabi maksudnya mastur ketutup tidak nampak walinya ada wali yang modelnya kayak rasul jumlahnya 313 wali nampak kelihatan kiprahnya di masyarakat kelihatan jasanya kepada masyarakat jadi ketika di antara mereka ada yang wafat maka segera digantikan oleh wali generasi berikutnya sampai hari kiamat nanti sampai datang Imam Mahdi jadi semua walinya Allah kekasihnya Allah di seantara dunia itu tidak pernah kurang bahkan tidak pernah lebih dari hitungan 124 ribu sama persis kayak hitungannya para Nabi cuma modelnya wali itu beda-beda ada yang wali modelnya kayak Nabi ada wali yang modelnya kayak Rasul kalau modelnya kayak Nabi berarti mastur tidak terkenal tapi kalau modelnya kayak Rasul itu berarti masyur dibikin tenar oleh Allah insya'a adharu insya'a akhfah kalau Allah mau dibikin tenar terkenal kalau Allah mau dibikin nyamar mastur nampak seperti orang biasa orang hina kayak bukan ulama kayak bukan santri potongannya pereman bisa jadi atau dia nampak petani di pasar dia nampak seperti pedagang di pasar petani di sawah kayak gitu gak nampak kelebihannya sedikit bu kadang ada walinya Allah jadi tukang pecak jadi supir angkut supir pes ada yang nyamar nyamar makanya dari situ ada hikmahnya apa hikmahnya adanya wali yang masyur yang terkenal biar kita selalu muhasabah kita selalu introveksi diri selalu berjermin kepada diri kita sendiri selalu hati-hati dengan mendekati wali yang terkenal di saat mereka kita lihat langsung menggetarkan hati kita ingat kepada Allah berarti wali masyur ini walinya Allah yang dibikin terkenal ketika kita melihat sosok-sosok orangnya setiap lihat wajah orang itu lihat keperibadian orang itu tiba-tiba hati kita ingat Allah ingat kanjeng nabi itu berarti orang istimewa wali yang masyur karena keperibadian beliau sudah memotivasi hati kita tanpa beliau cerama tanpa beliau menasihati melihat wajahnya saja langsung membuat hati tenang adem langsung ingat Allah itu berarti orang-orang khos orang-orang istimewa adanya wali masyur apa hikmahnya hikmahnya apa kok ada wali yang disamarkan oleh Allah yang ditutupi reputasinya jati dirinya eksistensinya tujuannya apa tujuannya biar kita selalu jaga hati selalu husnudun berbaik sangka orang yang kita jumpai biar tidak gampang berburuk sangka tapi melihat orang yang semiran orang yang bertato kita husnudun barangkali wali nyamar melihat fairy oh wali nyamar kayak gitu biar selalu husnudun adanya wali yang masyur biar kita selalu introveksi adanya wali yang masyur biar kita selalu husnudun kepada siapapun tidak gampang elek penyonone tidak gampang berburuk sangka ketika raja tolut bersama orang orang-orang yang beriman jumlahnya berapa tadi yang beriman 313 yang lain pulang tidak jadi ikut perang bayangkan bagaimana perasaan kita ketika rekan-rekan kita pulang seandainya kita jadi tentara raja tolut pada saat itu saya bayangkan baru ribuan jumlah tentara besar batalion besar kompinya banyak satu kompi isinya berapa ribu tiba-tiba langsung habis tinggal ratusan yang dihadapi ribuan itu taruhannya iman dan iman kalau dia percaya terus lanjut kalau dia iman daripada mati konyol pulang masa mau perang dan pertempurannya tidak seimbang mati konyol katanya orang-orang yang mulai mulai tidak di melok perang ketika mereka melanjutkan perang Raja Tolud bersama 313 sentaranya orang-orang yang minum air ribuan orang yang berani minum air tadi dengan jumlah tegukan yang banyak mereka bilang gini tidak tidak ada kesanggupan bagi kami tidak ada kekuatan bagi kami tidak ada daya bagi kami untuk menandingi untuk memerangi jalud dan bala tentaranya kami tidak sanggup wahai Nabi Samuel kami tidak sanggup wahai Raja Tolud kami pulang saja kami tidak punya tenaga kayaknya tidak sanggup kita menghadapi lawan yang kayak gitu imannya langsung lemah wajah bunuh mereka jadi penakut pengecut tidak berani ikut perang dan tidak mau melentasi sungai jadi batas batasnya ada di sungai siapa yang mau melewati sungai berarti mau ikut perang yang tidak mau melewati sungai tadi berarti tidak mau ikut sudah pisahnya di sungai itu orang 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 yang hatinya yakin akan bertemu dengan Allah kerak di akhirat nanti kerak di surga nanti yang jumlahnya 313 dengan 313 ini dengan Raja Tolud Nabi Samuel mereka bilang betapa banyak komunitas kecil tapi bisa mengalahkan komunitas besar dengan izin Allah dengan irotahnya Allah dengan kehendak Allah kita jumlahnya 313 tapi kayak 3 juta 103 rasanya betapa banyak komunitas yang sedikit jumlahnya sedikit tapi bisa mengungguli mengalahkan komunitas besar dengan izin Allah dengan irotahnya Allah dengan keberkahan yang datang dari Allah biarkan kami tetap berangkat Nabi Samuel kami tetap berangkat Raja Tolud tidak usah peduli kepada mereka yang pulang kami percaya Allah selalu menyertai orang-orang yang bersabar sabar menjalankan perintah Allah perang sabar menjauhi larangannya tidak ikut perang sabar ketika mendapatkan musibah musibahnya apa diuji dengan pengawan tadi kayak gitu ini kalau orang-orang dulu mau perang itu baca itu meskipun ketika sahabat-sahabat perang badar itu didinginkan hatinya oleh Nabi dengan cerita ini akhirnya mereka berani tentara perang badar itu jumlahnya 313 lawannya seribu tidak sebanding kalau memang seribu orang tentara kafir melawan 300 tentara beriman berarti satu lawan tiga secara logika akal berarti kalau berhadapannya berkecamuk perangnya harus satu orang beriman lawannya tiga orang kafir harus bisa ngalahkan tiga secara logika kalah kan dikeroyok satu orang dikeroyok tiga tapi atas idin Allah Allah ngirim bala tentara goib yaitu dari para malekatnya sehingga banyak mereka yang wafat dengan sendirinya satu orang ini terasanya kayak lawan sepuluh kayak gitu sampai disini kita lanjut pertemuan berikutnya mudah-mudahan apa yang kita bahas bersama ini jadi ilmu yang bermanfaat dan barogah kita mendapatkan keberkahan dari para Rasul tentara Raja Tolud tentara Perang Badar yang jumlahnya 313 semoga semua selalu mendoakan kita mendampingi kita kemanapun kita pergi hingga ketika besok-besok terjadi peperangan antara orang kafir dan orang islam di akhir zaman yang dibimbing oleh Imam Mahdi kita selalu menang dalam pertemuan dibantu oleh Allah Al-Hadi Niyah Walakul Liman Was Salaf Su Lih Nabi Mus Fas Sayyidina Muhammad D S.A.W. Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Imanik Yawmidin Iyakana Abud Iyakana Sayyidina Surat Al-Masakim Surat Al-Latina Anam Ta'alim Al-Mabud 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 Al-Amin Bismillahirrahmanirrahim Al-Mabud 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 Usnul Hitami wadina makod salamin atau ya gelji sami rabbifajal mujde mana ayatuh usnul hitami wadhinama kodesa ala min ato ya galjizami umat salih alasinah muhammadin walazina muhammad bifadli subhanah rabbi karabilizat yang masih pun wassalamun alamu salim alhamdulillahirrabbilalamin amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh